Kartu pemilih yang dicetuskan pada tahun 2004, ini zaman yang bukus nul nih. Oh ya, ada yang ini ya. Jadi 2004 nih yang ini. Sekarang udah tidak ada. Padahal dengan adanya kartu pemilih ini, kalau menurut bukus nul, bisa mengurangi ya Bu, meminimalisir adanya pemilih-pemilih ganda. Karena kalau KTP itu kan banyak orang punya lebih dari satu KTP. Oke. Nah, ini tuh kan. Ya, kalau kesalahan manusia adalah, tapi meminimalkan. Jumlah pemilih dengan kartu itu berapa Bu? Ini dulu 155 juta. Pemilih? Pemilih. Oke, baik. Ya, justru itu yang kemudian dipermasalahkan oleh Bung Raffili Harun ketika dia mengajukan permohonan KMK. Terkait dengan distribusi kartu pemilih, juga termasuk surat undangan yang tidak sampai kepada seluruh pemilih. Yang pada akhirnya menghilangkan hak restriksional para pemilih. Dengan alasan tidak punya kartu pemilih atau tidak mendapatkan itu, akhirnya ditolak untuk mencoblos. Nah, itu yang menjadi dasar. Oleh karena itulah kemudian diadakan perbaikan-baikan-perbaikan yang sekarang kita sistemnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi soal DPKTB. Soal DPKTB ini sebenarnya kalau kita lihat lebih ke positif, justru ini adalah satu pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara. Di mana setiap warga negara dimudahkan untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih. Nah, memang dalam Pilpres kali ini angkanya di beberapa tempat dianggap cukup besar. Tapi kalau kita lihat rasionya, kalau kita kaitkan dengan permohonan, itu sebenarnya hanya 2,859. Yang artinya, kalau anggaplah kemudian dianggap DPKTB ini seluruhnya diberikan ke pasangan nomor urut satu sebagai pemohon misalnya, itu pun juga belum secara signifikan berhasil melampaui selisih suara sampai 8,4 juta yang ada. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, yang salah, hitungnya enggak gitu, Mas. Sebenarnya, 8,4 juta itu yang saya potong. Kenapa? Bukan 8,4 juta. Kenapa? Untuk menang itu 50 persen plus satu. Suara. Jadi, 8,4 juta itu dibagi dua dulu. Bukan, ini GF konteks MK. Oke, ini cara menghitung. GF konteks MK. Enggak, 8,4 juta itu salah. Karena untuk menang itu 50 persen plus satu. Salah juga, Bu. Jadi, kalau GF, saya luruskan dulu, ini ada kesalahan juga. Itu, kalau hitungannya adalah dibagi dua, itu dalam konteks ketika ada pengalihan suara yang, suara yang misalnya nomor urut dua diberikan ke satu, satu diberikan ke dua. Sehingga, kalau kita bicara selisih, harus setengah. Nah, kalau kita bicara soal ada penggulungan, ada pengurungan, itu berbeda. Ini saya bicara soal konteks MK, Bu. Kita juga sudah sering berkata acara DMK. Yang kedua, yang kedua saya masih bicara soal DPKTB. Ya, Ibu punya pengalaman banyak di KPU, saya belum pernah KPU. Oke, saya mau nanya, Ibu. Oke, ya oke, tinggal, Bang. Jadi, persoalan DPKTB ini, ya kita sudah hitung kok. Ada rasionalisasinya, ada alasan-alasan yang kemudian masuk akal dan sebagainya. Sehingga, tidak bisa kita hanya mendasarkan bahwa seolah-olah ketika ada angka-angka DPKTB yang dianggap besar, kemudian terjadi mobilisasi pemilih. Yang paling penting adalah, kalau ingin membuktikan ada yang mobilisasi pemilih, yang harus dibuktikan adalah, apakah ada orang yang memilih lebih dari satu kali. Oke, dijawab. Dijawab langsung, Bang Egy. Itu ada. Bahkan yang nyoblos-nyoblosin dari orang-orang yang sudah di dalam dugaan kita, ya. Itu skenario oleh KPU, ada itu. Udah ada? Ada. Yakin, Bang? Saksinya, saksi kita banget. Oke, kalau saya benar, saya benar. Ini harus dipengerti juga, soal hasil pemilu itu harus dipahami tidak numerik saja. Tidak numerik? Dalam arti tidak angka-angka tadi, apalagi angkanya salah katanya. Kalau saya benar. Enggak, dengerin, Bang. Kalau soal ikanis badan dan sebagainya, KPU, kita harus hormati dong, beliau lebih pahamlah. Oh, betul. Saya juga belajar lagi. Yang kedua. Oke, sebentar. Kalau topik sebentar, saya kasih kesempatan ke Bang Egi dulu. Gak boleh.